Intro Saat lantas Polres Asahan bersama dengan TNI melakukan operasi Zebra Toba 2018 yang digelar di Jalan Cokro Aminoto Kisaran Asahan. Sejumlah pengendara yang tidak lengkap surat-surat kendaraan dan tidak tertib berlalu lintas kocar kacir saat melihat razia dan nekat melawan arus. Namun tidak sedikit yang berhasil terjaring razia oleh petugas seperti anak remaja wanita yang menangis saat diperiksa oleh petugas polisian. Tak hanya itu, sebagian pengendara juga nekat menerobos razia saat akan diberhentikan oleh petugas. Bahkan seorang pengendara motor sempat membandel tidak mau menyerahkan kunci kendaraannya yang akhirnya membuat petugas harus mengambil tindakan tegas. Menurut kasat lantas Polres Asahan AKP Rusbeni, razia dilakukan petugas pada malam hari agar pengendara dapat selalu tertib baik siang maupun malam saat berkendara. Namun dirinya sangat menyayangkan banyaknya pengendara yang tidak tertib berlalu lintas serta nekat menerobos razia yang dapat membahayakan keselamatannya sendiri. Kami melaksanakan operasi Jebra, untuk itu kami melaksanakan operasi ini pada malam hari supaya masyarakat seputaran kota kisaran tertib pada malam hari, tidak hanya di siang hari. Untuk kendaraan sampai saat ini masih belum kami tunggu kan, namun yang kami sayangkan masih banyak pengguna jalan yang berusaha untuk menghindari razia kemudian masih banyak pengguna jalan yang tidak tertib. Dari hasil razia yang dilakukan kali ini tugas telah mengeluarkan 105 surat penindakan tilang langsung. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Terimbrata TV, Salam Terimbrata! Terima kasih telah menonton!